Cincin Maut Jilid 6 Walaupun dengan satu lawan dua Liong Tian Im berhasil mempertahankan posisinya dalam keadaan seimbang, tapi dengan turut seratanya Chiang Tiong Chi untuk melangsungkan pertarungan adu jiwa, kontan saja situasi dalam arna berubah hebat. Setelah melepaskan dua buah pukulan dasyat, serunya sambil tertawa seram, dendam sakit hati pada hari ini, suatu ketika aku Liong Tian Im pasti akan menagihnya kembali, begitu selesai berkata, dia benar-benar melejit ke udara lalu melarikan diri menuju kebalik batu cadas di arah sebelah utara. Dengan suara geram Chiang Tiong Chi segera membentak keras dari belakang, jangan biarkan bocah keparat ini melarikan diri di tengah mengalunya teriakan tersebut di tengah udara, tiga orang itu pun turut melejit sambil menyusul ke arah utara. Sambil menahan diri karena emosi, Liong Tian Im berlarian kencang menelusuri batuan cadas di sekitar tempat itu, perasaan hatinya waktu ini benar-benar sukar dilukiskan dengan kata-kata, pikirnya, bila luka ku dapat sembuh kembali, ketiga orang bocah keparat itu pasti akan ku bunuh. Setelah berlarian sekian lama, mendadak hawa darah di dalam dadanya mulai bergoncang keras dan naik turun tidak menentu, dia segera berpaling dan memandang sekejap ketiga orang yang masih mengejar terus tiada hentinya itu. Kemudian pikirnya, aaai, mereka mengejar terus tiada hentinya, kalau begini terus, tak mungkin aku berkesempatan lagi untuk melarikan diri, bagaikan sambaran petir dia berlarian menuruni bukit itu, sekarang di depan matanya terbentang sebuah lembah berbentuk buli-buli dengan sebuah padang rumput nan hijau. Liong Tian Im berpikir, asal aku dapat kabur ke lembah itu, niscaya aku bisa meminjam keadaan medan di situ untuk menghindarkan diri dari pengejaran mereka, ia menarik napas panjang-panjang, dengan menelusuri pepohonan di sepanjang bukit, dia berlarian kencang menuju ke dalam lembah berbentuk buli-buli itu. Mendadap, sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, dari dalam lembah berbentuk buli-buli itu melompat keluar seseorang dan menghadang jalan perginya. Liong Tian Im segera menghentikan gerakan tubuhnya, ia saksikan orang itu berkilat pada seluruh badannya, entah jubah terbuat dari bahan apakah yang dikenakan olehnya, sebuah tusuk kode emas tampak di atas kepalanya, sedang rambut yang panjang terurai ke bawah sepanjang punggung titik. Dengan cepat Liong Tian Im mengamati pula paras muka orang itu, ternyata sepasang matanya telah cekung ke dalam, sementara sebuah codet yang memanjang membekas di atas wajahnya, jelas dia adalah seorang yang buta. Begitu menghadang jalan perginya, si buta itu segera menegur, saudara, mengapa kau melarikan diri Liong Tian Im tersengkal-sengkal menahan napasnya yang memburu, lalu balik bertanya, siapa pula kau aku adalah Mang Kiam Ke, jago pedang buta. Bok Chi kemudian pelan-pelan ia menambahkan, apakah tempat ini adalah Lembah Yok Ongkok? Ya, betul, tempat ini memang Lembah Yok Ongkok. Kemudian setelah memandang sekejap ke belakang dia melanjutkan, Dapatkah saudara menyingkir sedikit agar aku bisa keluar dari Lembah ini? Jago pedang buta Bok Chi mendongakan kepalanya ke atas, kemudian ujarnya lagi, apakah kau sedang dikejar-kejar orang? Maka sekarang hendak kabur ke dalam Lembah Yok Ongkok untuk mencari bantuan diam-diam Liong Tian Im merasa terkejut juga oleh ketajaman perasaan orang ini, Katanya pula dengan cepat, apakah kau datang karena persoalan ini jago pedang buta Bok Chi manggut-manggut? Katanya kemudian, sekarang, bersembunyilah di belakang tubuhku aku tak pernah menerima bantuan dan perlindungan dari orang lain, Sementara itu, Pei Hei Tiong telah berkelebat mendekat sambil berteriak keras. Orang Si Leong tinggalkan batok kepalamu jago pedang buta Bok Bi segera bergeser ke depan dan menghadang di muka Leong Tian Im, Kemudian katanya lagi, sekarang kau boleh keluar dari Lembah ini biar aku yang menahan mereka sebentar, Begitu pedang Pei Hei Tiong membacok datang, mendadak si jago pedang buta Bok Chi meluruskan tangannya sambil membacok keluar dengan ujung telapak tangannya, Dengan membentuk satu gerakan lengkungan busur dia menghadang datangnya ancaman dari Pei Hei Tiong tersebut. Di dalam waktu singkat Pei Hei Tiong telah melancarkan 12 kali getaran pedangnya sehingga menimbulkan suara dengungan yang amat memekikan telinga. Triyeng cahaya pedang segera berkelebat di tengah udara dan terjatuh kembali di balik hamburan pasir dan debu. Pedang yang bergetar tersebut segera memancarkan berjalur-jalur cahaya tajam yang berkilauan membuat semua orang merasa silau matanya dan tak mampu membuka matanya kembali. Ah ah ah, kau dengan perasaan terkesiap Pei Hei Tiong mundur dua langkah ke belakang. Akan tetapi setelah berhasil melihat jelas paras muka orang itu, saking terperanjatnya dia sampai tak mampu mengucapkan sepatah katapun, karena hampir saja dia tidak percaya kalau seseorang yang matanya telah buta ternyata memiliki tenaga dalam yang demikian sempurnanya. Terutama sekali bekas bacokan yang memanjang di atas wajahnya, benar besar merupakan suatu ciri yang amat menyolok. Dengan suara dingin si jago pedang buta bokci membentaknya ring, sekarang, enyah kalian dari sini, jangan harap kalian bisa menembusi lembah ini selama aku masih berada di sini. Pak Hei Tiong sama sekali tidak menyangka kalau seorang buta pun begitu tak tahu aturan, dan tak percaya kalau si buta ini sanggup menghalangi perjalanannya, maka diam-diam dia lantas berpikir, sekalipun tenaga dalam yang dimiliki si buta ini lebih hebat daripada diriku pun jangan harap bisa melihat aku, asal aku dapat mengajaknya bermain petak, itu sudah pasti dia tak akan mampu berbuat banyak terhadap diriku. Titik berpikir sampai di situ, dia lantas tertawa terbahak-bahak, lalu serunya dengan lantang. Hei, si buta sialan, apakah kau sudah bosan hidup lagi paras muka si jago pedang buta bokci sama sekali tidak terlintas perasaan apa-apa, pelan-pelan sahutnya. Sudah 12 tahun lamanya mataku menjadi buta, tapi selama ini belum pernah ada orang yang berani memakiku sebagai si buta, HMM, kau si bocah keparat berani berbicara sombong dan kurang ajar aku si jago pedang buta harus memberi sedikit pelajaran, kepadamu, sambil tertawa dingin dia segera maju selangkah ke depan dengan tindakan lebar, kemudian telapak tangannya didorong ke muka menghantam ke atas dada Pei Hei Tiong. Jurus serangan ini dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, kedasyatannya pun mengerikan. Pei Hei Tiong segera melompat ke depan sambil mementaknya ring, kau anggap aku memang jari kepadamu, sengaja dia mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya sedemikian rupa sehingga tidak mengeluarkan sedikit suara pun, dalam anggapannya dengan keadaan tanpa suara maka si jago pedang buta bokci niscaya tak akan sanggup untuk mengejar dirinya, rasa takut yang semula mencekam perasaannya pun kini jauh lebih berkurang. Siapa tahu, si jago pedang buta bokci segera tertawa dingin, serunya dengan gusar, kurang ajar, kau hendak mempermainkan aku si orang buta, secepat kilat dia menubruk ke depan dan secara kebetulan menghadang jalan pergi Pei Hei Tiong, dengan terkesiap buru-buru Pei Hei Tiong mundur ke belakang kemudian lari. Si jago pedang buta bokci kembali berpaling ke arah Leong Tian Im, kemudian katanya, cepatlah pergi, apalagi yang kau nantikan di sini dengan cepat Leong Tian Im menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya, aku tak dapat membiarkan kau berada di sini seorang diri untuk melawan musuh, lagi pula ah ah ah, lebih baik kau tak usah banyak bicara, bentak jago pedang buta bokci dengan gusar, kalau tak mau pergi lagi, jangan salahkan kalau aku tak akan mengurusimu lagi diam-diam Leong Tian Im menghela nafas panjang, dengan agak sulit dia mengiakan lalu dengan langkah besar berjalan keluar dari lembah tersebut, makin lama bayangan tubuhnya semakin jauh dan akhirnya lenyap dari pandangan. Betapa gelisah, Pei Hei Tiong menyaksikan Leong Tian Im melarikan diri, secepat kilat tubuhnya menerjang lewat dari atas kepada jago pedang buta sambil membentak keras, saudara Chiang, saudara Li, bajingan itu hendak melarikan diri, menggelinding balik bentak jago pedang buta bokci dengan sangat gusar. Dengan sebuah pukulan yang amat dasyat, dia paksa Pei Hei Tiong untuk melayang turun dari atas tanah. Terpengaruh oleh gerakan tersebut, tubuh Pei Hei Tiong segera menerjang ke muka, dengan cepat dia maju selangkah sikutnya disodok sejajar dengan dada dan menghajar jalan darah Ki Tong Hiat di bawah iga Pei Hei Tiong. Menghadapi ancaman tersebut, Pei Hei Tiong berseru tertahan lalu melompat mundur sejauh tujuh depa. Dengan perasaan terperanjat Chiang Tiong Chi berseru keras. Hei, sebenarnya siapakah kau? Datang dari mana aku jago pedang buta bokci jawab orang itu dingin. Kemudian setelah berpekik panjang lanjutnya, aku datang dari bukit Toa Pousatnia. Di tengah lari yang kencang tanpa tujuan, tampak batuan yang aneh serta tebing yang curam makin lama tertinggal semakin jauh, suara teriakan dan bentakan-bentakan pun makin jauh. Sekujur badan Leong Tian imbasah kuyuk oleh keringat, segenap perhatian dan ingatannya tertuju bagaimana caranya melarikan diri daris itu. Terhadap Hang Tintin dia memang menaruh satu ingatan yang luar biasa, tapi sepanjang usahanya untuk melarikan diri, ia justru merasa keheranan, sebab sedikit pun tidak memikirkan dia. Mendadak tubuhnya melayang ke bawah, sepanjang pandangan yang nampak hanya kabut putih yang tebal menyelimuti lembah bukit, pepohonanan hijau muncul dari balik kabut yang tebal ibarat lampu-lampu hijau di balik kegelapan. Baru saja badannya menyelingap masak kebalik kabut, hawa lembab yang dingin terasa mebetah hidung, tubuhnya terasa tak enak, dadanya sesak dan tanpa terasa dia bersin beberapa kali. Kabut putih yang tebal menyelimuti angkasa, ia ragu sejenak telinganya tidak mendengar lagi suara orang-orang yang mengejarnya. Begitu ketegangannya mulai mengendor, kesadarannya pun pulih kembali seperti sedia kalah, sekarang dia baru teringat kalau dia sedang berlarian dalam kebingungan segera pikirnya, sungguh menggelikan, mengapa aku berlari tanpa tujuan setelah berpikir sebentar, wajah Hang Tin Tin yang tersungging senyuman kembali melintas di dalam benaknya. Dari balik kabut yang tebal, dia seakan-akan menyaksikan kembali wajahnya yang cantik dengan sepasang matanya yang membetot sukma. Lirikannya yang penuh duka serta ucapannya yang penuh kelembutan segera melintas kembali di dalam benaknya. Ah ah ah, tidak benar diam-diam dia berpekik, pikirnya lebih jauh, mengapa belum pernah ku jumpai ada orang lain yang memandang seperti ini kepadaku, jangan-jangan serentetan pertanyaan yang penuh kecurigaan serasa berkecamuk dalam benaknya rapi, ia tak habis mengerti kenapa Hang Tin Tin bersikap begitu kepadanya, dia tak tahu kalau itulah yang dinamakan cinta, dia hanya merasakan sesuatu yang aneh. Karena sejak kecil dia dibesarkan dalam suatu keluarga yang memedihkan, di sana tiada kehangatan, tiada kasih sayang, yang ada hanya kejadian tragis. Dia belum pernah merasakan hangatnya cinta, maka dia pun tidak memahami hangatnya cinta, dalam anggapannya cinta hanyalah sesuatu perasaan yang aneh. Setelah berpikir setengah harian lamanya, ia masih belum juga mengerti apa artinya kehangatan cinta tersebut. Sambil memandang awan putih yang menyelimut di angkasa, ia angkat bahunya lalu bergumam, sungguh aneh, aku menganggap diriku adalah jago lihai nomor satu di dunia, tapi sekarang justru aku melarikan diri terbirit-birit di hadapan tiga orang pemuda biasa, dan ini kulakukan hanya dikarenakan menuruti perkataan gadis itu yang mengatakan, kiri ke utara heran, mengapa aku begitu menuruti perkataannya titik sesudah tertawa gengak. Dia berpikir lebih jauh, kalau orang persilatan tahu jika Hiya Cikimwa mengandalkan perlindungan seorang buta meloloskan diri, hektometer. Siapa yang akan percaya dengan itu? haa titik haa haa titik siapa yang percaya kalau aku Hiya Cikimwa adalah orang yang membunuh empat puluhan orang pendekta lihai di bukit Taisan, mendadak tampak kabut menggulung dan menyambar ke tepian, lalu terasa segulung angin pukulan menekan dari atas kepala sementara suara bentrokan senjata tajam makin lama bergemas semakin mendekat liong tianim mendengus dingin, dengan cepat tubuhnya berputar kencang, tangan kirinya memegang patung kemosin jin, lalu dengan jurus sengseh boantian, pasir terbang memenuhi angkasa, tubuhnya melejit ke udara di antara deruan angin yang menduru, tampak kabut memisah keempat penjuru. Cahaya emas berkilauan berkelebat memancarkan sinar yang menyilaukan mata. Kering terdengar dentingan nyaring, lalu tampak ada sejata yang patah menjadi dua dan mencelat ke samping. Di antara kabut putih yang membuyar liong tianim dapat menyaksikan kalau orang yang kena didesak mundur oleh patung emasnya adalah Chiang Tiong Chi. Sambil mendengus dingin, Ia segera berseru, kau benar-benar datang untuk menghantar kematian sambil berkata, sorot matanya memancarkan cahaya tajam R.W.P.C. Luru Haumt Citi, UTT, GT 8S9, sambil melejit ke atas, patung emas di tangannya diputar mengikuti satu lingkaran bujur, lalu dihantamkan keras-keras ke atas. Sepasang tangan emas Kim Mausin Jin yang berbentuk lurus ke atas itu dengan cepat menerabas angin pukulan lawan, di antara berkilaunya cahaya emas segera menghajar telapak tangan Chiang Tiong Chi. Aduh, terdengar dengus kesakitan menggema memecahkan keheningan, telapak tangan kanan liong tianim telah membantu dan melepaskan sebuah bacokan iagi. Angin puyuh meneru-neru, awan putih menyebar keempat penjuru, terdengar Chiang Tiong Chi menjerit kesakitan, tubuhnya mencelat sejauh beberapa kaki dan terjatuh ke dalam lembah bukit, jeritan ngeri itu memanjang dan mengalun keempat penjuru, lalu tampak darah memancar lewat dari atas kepala dan membasahi seluruh kepala liong tianim. Mendengar suara jeritan ngeri yang memilukan hati di balik jurang sana, liong tianim baru merasa terperanjat pikirnya, untung saja aku berhenti setelah tiba di sini, kalau tidak, di tengah kabut yang begini tebal, bukankah sedari tadi aku sudah tercebur ke dalam jurang dan mati diam-diam ia mengucurkan peluh dingin karena ngeri, tapi begitu ingatan tersebut melintas lewat, hawa pembunuhan yang menyelimuti wajahnya kembali menebal. Setelah tertawa dingin, serunya, hari ini aku akan melakukan pembunuhan secara besar-besaran siapa suruh kalian mengikuti diriku terus-menerus li, teng yang tidak menyangka kalau tenaga dalam yang dimiliki liong tianim bisa pulih secepat itu, seketika itu juga muncul perasaan ngeri di dalam hatinya. Tanpa terasa dia mundur beberapa langkah dengan ketakutan, lalu serunya gemetar, si, siapakah kau dalam ingatannya, belum pernah ada seorang manusia pun di antara yang pernah dijumpainya memiliki sorot metu yang dingin, seram dan menakutkan seperti itu. Seakan-akan tercekam oleh pengaruh iblis yang menakutkan, kontan saja ia menjadi bergemetaran saking takutnya. Liong tianim tertawa dingin, pelan-pelan ujarnya, Pernahkah kau mendengar tentang Hiat Cikinmo, iblis emas berjari darah Hiat Cikinmo? Hiat Cikinmo dengan sorot metu gugu peliteng yang memperhatikan sekejap senjata patung Kimo Sinjin yang benda di tangan lawan, lalu ujarnya dengan suara gemetar, semenjak kapan dalam dunia persilatan telah muncul seorang manusia yang bernama Hiat Cikinmo HRNM tiada manusia di dunia ini yang ticak mengetahui tentang Hiat Cikinmo kemudian dengan wajah berubah, lanjutnya kalau begitu, kau lebih-lebih tak dapat dibiarkan hidup lebih jauh. Serentetan cahaya matu yang menggidikan hati terpancar keluar dan balik ke matanya, hal mana membuat li teng yang merasa semakin ketakutan. Seakan-akan dia berubah menjadi seorang siow jin sedang berhadapan dengan maiaikat iblis, bahkan kesadaran serta akal budinya pun turut terpengaruh. Andai kata aku membiarkan kau hidup terus, sudah pasti Hong Tintin tak bersenang hati begitu menyinggung soal Hong Tintin, dalam benak li teng yang segera terlintas seraut wajah cantik yang menawan hati. Gara-gara perempuan cantik itulah ia rela tinggal di dalam lembah yok ongkok, rela hidup menderita dan menerima perintah orang lain. Dorongan api cinta di dalam gadanya membuat bersemangat kembali, ingatan untuk melanjutkan hidup segera muncul, dengan suara keras segera bentaknya, kau jangan kelewat memaksa orang aku tak memaksa apa-apa kepadamu baru selesai dia berkata Pei Hei Tiong telah melompat datang sambil membentak keras. Berkilat sepasang metaliong Tian Im, dia telah menyaksikan si jago pedang buta turut melayang datang mengikuti di belakang tubuh Pei Hei Tiong. Terdengar Pei Hei Tiong berseru sambil tertawa dingin. Hari ini kau hendak melarikan diri lagi kemana aku hendak membunuh kalian semua. Kemudian setelah berhenti sejenak, katanya lebih jauh sambil tertawa dingin. Bila kau merasa tidak puas, maka pertama-tama yang bakal mampus lebih dulu adalah kau perkaian itu di ucapkan dengan begitu tegas dan meyakinkan, sekalipun tujuan Pei Hei Tiong adalah untuk memancing Leong Tian Im turun tangan, saat ini toh dia dibikin terkesiap juga oleh ucapan iawan yang dingin bagaikan es itu, saking takutnya dia sampai mundur beberapa langkah ke belakang. Jago pedang buta segera menyusul datang, sambil mengayunkan sebatang ranting pohon liu yang ramping bentaknya keras-keras, bocah keparat, kau berani mempermainkan aku si buta tampak si jago pedang buta membalikan pergelangan tangannya, ranting pohon liu berputar membentuk satu bayangan busur yang menyilaukan metu dan langsung membacok ke atas punggung Pei Hei Tiong. Jangan dilihat benda tersebut hanya sebuah ranting pohon liu yang tipis, ternyata benda tersebut bagaikan sebilah pedang tajam saja menyambar ke muka secepat kilat. Adu uh uh tanda seru terdengar Pei Hei Tiong menjerit kesakitan, tubuhnya gemetar keras, lalu roboh terjengkang ke atas tanah. Li Teng yang merasa amat terperanjat segera jeritnya, Saudara Pei, jangan kaget, aku segera datang ia menerjang datang sambil merentangkan tangannya, kemudian dengan gencarnya menyergap tubuh si jago pedang buta bokci. Li Yong Tian Im segera menggeserkan tubuhnya sambil menghadang di muka orang itu, kemudian bentaknya keras-keras, Li Teng yang serahkan selembar jiwamu di tengah bentakan mendadak tangannya dibalik sambil melepaskan pukulan dasyat ke depan, seketika itu juga tubuh Li Teng yang tercebur ke dalam jurang. Dua kali jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan keheningan, Pei Hei Tiong pun telah dibunuh oleh si pedang buta. Terima kasih banyak atas pertolonganmu Li Yong Tian Im segera menjura. Tak usah banyak beradat, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan mau berbicara nanti saja sahut si jago pedang buta sambil mengulapkan tangannya. Begitu selesai berkata, si jago pedang buta bokci segera membalikan badan dan berlalu dari situ, dari balik kabut terdengar suara nyanyiannya yang lantang. Di bawah bukit Humf Chong, suara penuh dendam. Hujan rintik memenuhi angkasa, tiga kali berputar di kota, nyanyian belum hilang harus berpisah di pintu kota, rasa cinta membara, dua titik air mata, cinta kasih bagaikan seribu lapis besi kapan kita bersuah lagi. Dulu penuh kemurungan kini tinggal kenangan, suara nyanyian tersebut makin lama semakin jauh sebelum akhirnya lenyap dari pendengaran. Leong Tian Im berdiri termangu-mangu dibalik kabut sambil termenung keheranan pikirnya. Ai ai, orang ini benar-benar seorang yang aneh hawa dingin yang terhisap ke dalam dadanya membuat urat syarafnya terasa mengejang keras, darah yang mengalir dalam tubuhnya seakan-akan membeku semua, sedikit tenaga pun tak dimiliki lagi. Ia menjadi amat terkejut, buru-buru patung kemosin jinnya dimasukkan kembali dalam buntalan, lalu duduk bersilah sambil mengerahkan tenaga dalamnya untuk bersemedi. Tenaga dalam yang mulai muncul kembali sebelah sembuh dari lukanya tadi telah digunakan untuk menghantam Chiang Tiong Chi dan Liteng yang hingga tercebur ke dalam jurang. Sekarang, semua kekuatan dalam tubuhnya telah punah, semangatnya menjadi loyo kembali. Akibat dari pengerahan tenaga yang melampaui batas ini mengakibatkan luka yang semula diderita cukup parah itu kini semakin bertambah parah lagi. Begitu semedinya dimulai, Liong Tian Im merasakan hawa darah dalam tubuhnya merasa menyebar kemana-mana, bukan saja tak sanggup dihimpun kembali, bahkan seakan-akan menunjukkan gejala hendak membuyar kemana-mana. Tenaga dalam yang dilatihnya selama 12 tahun sekarang sudah hilang 8-9 bagian, yang tersisa pun tinggal suatu jumlah yang tak seberapa. Dia mendongakkan kepalanya sambil menyekap peluh yang membasai kepalanya lalu memandang ke arah kabut yang menyelimuti sekeliling tempat itu dengan termangu, akhirnya dia tertawa getir. Aai titik dia menghela nafas panglang, aku tidak seharusnya keras kepala, mengapa aku harus mempertaruhkan segenap tenaga dalamku untuk menghimpun sisa kekuatan yang ada guna bertarung pelan-pelan dia bangun sendiri kemudian berpikir kembali, seandainya aku tidak sabaran, mana mungkin keadaanku akan berubah seperti sekarang ini. Kini, walaupun aku berhasil membinasakan mereka, tapi aku sendiri dengan penuh penderitaan dia menggelengkan kepalanya berulang kali, kemudian melanjutkan perjalanannya ke depan tanpa tujuan. Kabut pulih yang lembut bagai membelai pipinya dan menghibur hatinya, tetapi Leong Tian Im masih berjalan terus ke depan tanpa tujuan. Setelah menembusi hutan yang jarang, dia berjalan terus menuju ke arah utara. Sekarang satu-satunya harapan yang masih tersisa dalam hatinya adalah berjalan menuju ke arah utara seperti apa yang dipesankan Hang Tin Tin, dia mengira kemungkinan besar gadis itu akan menunggunya di sana. Mungkin dia akan mencuri obat mestika itu untukku, diam-diam dia berpikir kalau sampai demikian, Maka aku mempunyai harapan untuk memulihkan kembali tenaga dalamku, kalau tidak maka aku akan kehilangan segenap kepandayan silat yang kumiliki dan menjadi manusia biasa. Bagi seorang yang belajar silat, maka ilmu silat biasanya dianggap jauh lebih berharga daripada nyawa sendiri. Mereka lebih suka mati daripada kehilangan ilmu silat dan menjadi seorang manusia biasa. Sebab bila seseorang dari seorang yang luar biasa berubah menjadi seorang biasa, maka hal mana merupakan suatu siksaan batin yang tak akan dapat ditahan oleh siapapun, penderitaan tersebut boleh dibilang akan menusuk perasaannya setiap saat, membuatnya setiap waktu harus melawan siksaan dan penderitaan. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa Liong Tian Im menghela nafas panjang, pikirnya, sungguh takku sangka aku Liong Ti Arjim hanya seperti bintang malam, baru saja bersinar di tengah kegelapan, dalam waktu singkat harus berlalu kembali, dengan sempoyong anda maju beberapa langkah dan berjalan keluar dari wilayah yang diliputi kabut putih tersebut. Kini dia sudah tiba di atas sebuah tebing yang penuh dengan batuan, rumput dan pohon syong tua. Saat itu matahari hampir tenggelam pandangan yang terbentang di depan matu, tampak begitu menarik hati, sedemikian menariknya sampai membuatnya berat hati untuk maju ke depan. Huhuh dia menghembuskan nafas panjang sambil bergumam. Sungguh takku sangka di sini terdapat pemandangan alam yang begitu indah mempesonakan, sudah 12 tahun lamanya dia hidup di Bukit Lausan, sepanjang hari harus tinggal di dalam kuil untuk membantu mengambil air, memotong kayu serta pekerjaan kasar lainnya. Sekalipun dia telah diterima oleh Kuan Chu kuil itu menjadi muridnya, tapi tak seorang anggota kuil pun yang mengetahui akan hal ini karena dia pun tak pernah mendapat pelayan secara baik. Sekalipun pemandangan alam di Bukit Lausan juga indah, tapi dia tak berkesempatan untuk menikmatinya. Sedang kini, dia sudah menderita luka parah, saat dengan kematiannya juga tak jauh, dalam suasana seperti inilah dia dapat menikmati keindahan alam yang terbentang di depan mata. Berdiri kaku di tengah Bukit yang berbatu, dengan termangu-mangu dia memandang awan putih di kejauhan sana. Lama kemudian, Liong Tian Im baru berpikir, cahaya rembulan di waktu malam, cahaya bintang menjelang fajar, suasana di tengah keremangan, semuanya merupakan sesuatu yang indah dinikmati, tapi mengapa baru sekarang aku dapat merasakannya? Lama sekali dia memandang pemandangan alam di sekitar tempat itu dengan termangu, lama, lama kemudian dia baru menarik kembali pandangan matanya sambil berpikir, aneh, kenapa dari semua unsur alam yang kulihat sekarang, aku seakan-akan memahami sesuatu teori yang berhubungan dengan ilmu silat. Ah aku semakin bimbang rasanya, sesudah berpikir sejenak, sambil tertawa getir dia menggelengkan kepalanya berulang kairi, katanya lagi sambil halah nafas, kenapa aku harus memikirkan yang bukan-bukan? Bila aku tak bisa mendapatkan pil pemiawan, toh aku bakal mati juga, dipandangnya pemandangan indah di sekitar tempat itu sekejap, kemudian gumamnya, andai kata aku bisa mati di tempat yang berpemandangan bisa ini indah, apalagi yang harus kurisaukan, tapi dengan cepat dia berkerut kening, pikirnya lebih jauh, cuma dalam dunia persilatan tak akan bisa dijumpai lagi ilmu sakti iblis emas, teringat sampai di situ, peluh dingin segera jatuh bercucuran, dan pikirnya lebih jauh, aku masih menanggung dendam kesumat dari orangtuaku, perintah suhuku, masa depan perguruanku serta harapan dari umat persilatan, mengapa aku begitu pasrah pada nasib? Membiarkan malaikat lemaut mencengkeram jiwa itu dan tidak berusaha untuk melawan. Berpikir sampai di situ, dia segera menampar wajah sendiri keras-keras, makinya, Liong Tian Im, wahai Liong Tian Im, usiamu baru tak seberapa sudah bersiap-siap mencari tempat untuk mengubur mayatmu, apakah kau sudah melupakan dendam berdarahmu? Apakah kau sudah melupakan tanggung jawabmu sebagai seorang manusia? Bagus suatu pujian yang bersuara rendah dan berat bercerah dari biakang tubuhnya, membuat Liong Tian Im merasa amat terperanjat. Serta merta dia membalikan badan sambil menyelingap kebalik pohon siong, tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi, seandainya pendatang itu bermaksud jahat, maka dia bersiap sedia akan bertarung dengan mempertaruhkan jiwanya, bila mana perlu dia akan beradu jiwa dengan mengandalkan cincin iblis emas. Ketika sorot matanya dialihkan ke arah si orang itu, tampak olehnya seorang pemuda berjubah panjang, berambut di sanggul tinggi dan menggembol pedang kayu sedang berdiri di atas batu besar. Jago pedang buta bokci diam-diam ia menghembuskan napas lega, rupanya kau jago pedang buta bokci tertawa hambar yaa, benar. Memang siyaute apakah saudara membutuhkan bartu al siyaute? Jago pedang buta bokci menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya, aku merasa berterima kasih sekali atas kehangatan serta kesediaan saudara. Aku rasa mungkin saudara tak akan bisa membantu diriku. Liong Tian Im menjadi tertegun, apa maksudmu kau sudah menderita luka parah, tapi masih memiliki semangat besar yang begini mengagumkan? Hal ini betul-betul sesuatu yang luar biasa, kau harus berani berdual melawan malaikatel maut, merebut kembali sisa hidupmu, kau sudah tahu kalau aku titik dengan kening berkerut Liong Tian Im menghentikan kata-katanya. Jago pedang buta tidak menggubris ucapan dari Liong Tian Im, kembali ia berkata lebih jauh, orang yang paling kukagumi adalah seorang yang tak pernah berubah pendirian sekalipun malaikatel maut sudah berada di depan mata, sebab hanya manusia semacam ini yang bisa diserahi tanggung jawab besar. Liong Tian Im segera melompat keluar dari balik pohon, kemudian tegurnya, kau sudah datang cukup lama tidak? Aku baru saja tiba di sini. Dia segera melejit ke udara, melewati batuan cadas dan berjalan menuju ke hadapan Liong Tian Im. Diam-diam Liong Tian LM merasa terkejut juga oleh kelihayan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki bokchi, katanya kemudian dengan suara dalam dan berat. Harap saudara bersedia menerima sebuah penghormatanku sebagai rasa terima kasihku atas pertolonganmu. Jago pedang buta bokchi segera menggerak gerakan matanya yang kolong dan cekung ke dalam itu, kemudian berkata, pada mulanya aku mengira seorang lelaki gagah berjiwa ksatria seperti kau tak terlalu banyak adat, siapa tahu kau toh seperti juga yang lain, sungguh membuat aku amat kecewa Liong Tian Im tertegun, kemudian ujarnya J dengan wajah bersungguh-sungguh, selama hidup aku belum pernah berhutang budi kepada orang lain, hanya orang lain berhutang darah kepadaku, oleh sebab itu aku tak ingin menerima budi kebaikan orang dengan begitu saja, kalau toh kau enggak menerima ucapan terima kasihku. Kalau begitu di masa akan datang, aku pasti akan berusaha dengan sepenuh tenaga untuk membalas budi kebaikan itu ucapannya yang tegas dan mantap membuat sekulung senyuman segera tersungging di ujung bibir jago pedang buta bokchi dia menganggukan kepalanya. Lelaki sejati benar becar lelaki sejati ia lantas mengulapkan tangannya berulang kali kemudian katanya lagi, mari duduk, kita duduk sambil berbincang-bincang, pelan-pelan dia duduk di atas batu besar mengebaskan ujung bajunya dan berkata lagi, sudah banyak perjalanan yang telah kutempuh, banyak jago muda pula yang kujumpai dalam dunia persilatan, berbicara sampai di situ dia berhenti sebentar, kemudian menjelaskan lebih lanjut, yang kumaksudkan dalam perkataan tadi adalah kurasakan kemampuan mereka, bukan mengatakan aku dapat melihat bentuk wajah mereka, karena aku adalah seorang buta, aku hanya menghadapi orang lain dengan perasaan bukan menilai dengan pandangan, liong tian. Im menurut dan segera duin sahutnya sambil manggut-manggut, Aku memahami maksud hatimu saat itu dia merasa bahwa jago buta yang memiliki ilmu pedang sangat bagus ini memiliki suatu kewibawaan yang bisa membuat hatinya kagum. Sikapnya yang tenang dan mantap persis seperti sikap yang sering dijumpai pada gurunya, dia merasa jago buta ini memiliki semacam kewibawaan yang luar biasa, kecerdasan seorang cendokiawan, kewibawaan seorang tokoh persilatan terdengar jago pedang buta bokci melanjutkan kembali kapta-katanya, oleh karena itu akarasa dunia persilatan di masa depan akan menjadi milikmu, walaupun ilmu silatmu sekarang masih tak becus, tapi aku percaya di kemudian hari kau akan menjadi satu-satunya musuhku di dalam usaha meraih kedudukan paling top di kolong langit. Leong Tian Im melototkan sepasang matanya besar-besar, diawasinya wajah bokci yang tampan tapi dingin itu lekat-lekat, suatu perasaan yang sangat aneh tiba-tiba saja muncul di dalam hatinya titik. Di satu pihak dia merasa bangga karena si jago pedang buta telah menganggap dirinya sebagai satu-satunya namun di dalam usaha memperebutkan kursi terutama di dalam dunia persilatan. Di pihak lain dia pun merasa terkejut akan ambisi si jago pedang buta bokci yang begitu besar. Sebab dengan kedudukannya sebagai seorang buta ternyata dia ingin menjadi seorang jagoan yang paling lihai di kolong langit. Leong Tian Im mambungkam tak berbicara. Dengan nada serius, si jago pedang buta bokci kembali berkata, Apakah kau sedang mentertawakan cita-citaku yang kau anggap muluk karena aku ingin menjadi manusia nomor wahid di kolong langit? Bila kau beranggapan demikian, maka anggapanmu itu keliru besar. Leong Tian Im menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku hanya beranggapan bahwa pandanganmu keliru besar. Kau tak seharusnya menganggap aku sebagai satu-satunya iawanmu karena dia menghela nafas. Lanjutnya, karena aku sudah menderita luka dalam yang sangat parah, aku sudah tak sanggup lagi untuk menandingi kemampuanmu. Justru karena itulah aku akan menolong dirimu, sekuasan menggunakan segenap kemampuan dan tenaga yang kumuliki untuk menolongmu. Di dalam waktu-waktu terakhir ini, tak akan ada orang yang bisa mencelakai dirimu lagi. Kenapa sekali lagi Leong Tian Im tertegun? Haaah, haaah, si jago pedang buta bokci tertawa tergelak, kenapa titik karena kau adalah satu-satunya lawanku? Setelah berhenti sebentar dengan suara dalam terusnya, bila seorang jago silat tidak pernah menjumpai tandingan sekalipun dia berhasil meraih kedudukan nomor satu di dunia, Tapi apa pula artinya teori yang dikemukakan olehnya membuat Leong Tian Im menjadi keinteksigan? Ia berpikir sebentar, tapi tidak berhasil menemukan jawaban yang tepat. Jago pedang buta bokci mendongakan kepala memandang angkasa, kemudian katanya lagi, dulu suhuku justru setiap hari merasa murung dan tak senang karena ia tak berhasil menemukan tandingan, Siapa tahu pada akhirnya ia malah kena disergap oleh manusia bangsat, Leong Tian Im merasa amat terkejut, pikirnya, ahm siapakah gurunya? Ternyata ia menjadi jago nomor wahid di kolong langit dan tiada tandingannya. Sayang suhuku kena pula dicelakai tiga orang tua dari hut bun, kalau tidak. Dia menghembuskan napas panjang, baru saja akan menanyakan asal-usul perguruan dari jago pedang buta bokci, mendadak ia saksikan bokci miringkan kepalanya sambil mementak dengan suara dalam, Kalian belum juga keluar dari tempat persembunyian apakah hendak menunggu sampai aku yang mengundang kalian turun tiga sosok bayangan manusia melompat keluar dari dalam hutan. Orang pertama adalah seorang kakek yang segera menegur sambil tertawa dingin, Leong Tian Im, kau hendak melarikan diri kemana lagi mendengar perkataan itu, Leong Tian Im segera melompat bangun seraya menjawab, Hang Yok Suh, serahkan pil pemiawan tersebut kepada ku Hang Yok Suh nampak sangat gusar, kembali ia berseru, kau telah menyembunyikan putriku di mana berani benar berlagak sok di tempat ini, Dengan gusar dia melotot besar-besar, kemudian sambil menengok ke kiri dan ke kanan sambil serunya, Lengilah orang yang kukatakan kepada kalian tadi, caalkace, itri cepat membekuk dirinya. Lohu akan segera berikan pil tihikapuan kepada kalian untuk dibawa pulang ke perkampungan keluarga Tong Soal ini, Tiba-tiba lelaki berbaju hijau yang ada di sebelah kiri berseru agak keragu-ragu. Pelan-pelan si jago pedang buta bokci membalikan badan, kemudian berkata, Siapakah yang menjadi anak murid perkampungan keluarga Tong dengan wajah hijau membesi lelaki berbaju hijau itu segera menjawab, Aku Tongko murid angkatan ke-19 dari keluarga Tong, menjumpai boktai hiap siapa yang lain? Kau adalah murid dari mana lelaki bercambang yang ada di sebelah kanan kelihatan agak gemetar setelah mendengar jago pedang-pedang buta menegurnya, Buru-buru jawabnya, Aku adalah Tau Cu angkatan ketiga dari perkumpulan Tiwonpang, Siopitu, golok lengan kiri, lo pengha, hektometer apakah tahat anger or ini ya 1C8 oleh Hang Yoks untuk pangcu kalian benar sahut liu pengfaat cepat? Sedang Tongko segera menjawab, Sejua guruku selang mengidap parah, Maka, jago pedang buta bokci segera menuding arah Leong Tian Im sambil berkata, Tahukah kalian siapakah orang ini? HMM kalian berani mengusiknya, Maka aku segera mencari pangcu kalian untuk membuat perhitungan, Tongko dan lo pengenan saling berpandangan sekejap, Akhirnya dengan hormat dia berkata, Hamba tak berani mengusik Leong Shao Hiap, Kalau begitu kalian pergilah dari sini perintah jago pedang buta sambil mengulapkan tangannya, Hang Yoks yang menyaksikan kejadian menjadi tertegun, Cepat-cepat serunya, Hei, sebenarnya kalian membutuhkan pil itu atau tidak? Jago pedang buta bokci mengayunkan tangan kanan segera diayunkan ke depan, Tampak sebatang pohon syong sebesar dua rangkulan orang dewasa telah terpapas kutung menjadi tiga bagian dan roboh di atas tanah, Pelan-pelan dia masuki kembali pedangnya ke dalam sarung sembelari berkata, Barang siapa berani mengusik Leong Tian Im, Pohon inilah contoh yang paling baik dalam perjalanannya menuju ke Tionggoan Tempo Hari, Dengan mengandalkan sebilah pedang kayunya dia telah menghadapi ketua perguruan keluarga Tong yaitu Sip Jiu Foru, Penjaga bertangan sepuluh, Tong Hua dan mengkocarkacirkan anak murid seluruh perguruannya, Bukan saja berhasil menyerbu ke dalam ruangan tengah, Bahkan memaksa Tong Hua menyerah kalah setelah ke-72 macam senjata rahasianya tidak mendatangkan hasil. Ketika berada di wilayah Lok Sui dengan pedang kayunya pula Bok Chi berhasil memtao perkumpulan Tijon Pil serta menghancurkan ke-13 cabangnya. Konon karena itu Tong Ko serta Liu Peng menjadi keder dan ketakutan setengah mati membayangkan kelihayan dari Bok Chi tentu saja mereka melarikan diri terbirik-birit. Hong Yok Suu berdiri termangu-mangu di tempat semula setelah menyaksikan kutungan batang pohon yang berserakan di atas tanah mulutnya bergetar seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi akhirnya sambil membalikan badan berlalu dari sana. Sepeninggal Hong Yok Suu, Liong Tian Im baru berkata dengan suara kagum, Boa Heng, ilmu pedangmu benar-benar lihai sekali Bok Chi tertawa getir. Mari kita mencari tempat untuk berbincang sang titik JBUA malam telah tiba nanti aku akan mencarikan obat bagimu mereka melanjutkan perjalanannya, tak lama kemudian bayangan tubuh mereka berdua pulenyap dibalik kegelapan. Senja telah menjelang tiba, suasana mulai remang-remang. Liong Tian Im dan Jago Pedang Buta Bok bersama-sama menerobos masuk ke dalam sebuah gua besar, mereka berdua duduk saling berhadapan tanpa mengeluarkan sedikit suara pun. Setelah termenung lama sekali, akhirnya Liong Tian Im tak sanggup menahan diri, segera bertanya, Saudara Bok, kau berasal dari mana aku datang dari Tebing Toa Pousatnia, Tebing Toa Pousatnia Gumam Liyong Tian Im, di manakah letak tempat itu Toa Pousatnia terletak di daratan Tin Sing Kiang, suatu tempat yang gersang dan tiada tertumbuhan lantas, mengapa kau datang kemari aku mempunyai seorang adik perempuan yang sedang mengidap penyakit aneh? Penyakit itu baru bisa disembuhkan bila memakan obat yang ramuannya terdiri dari teratai salju yang dihadikan di Bukit Toa Soat San dengan buah pak loko. Seluruh daratan sudah ku jelajahi tapi tiada tempat yang menghasilkan pak loko tersebut, kemudian aku dengar Hang Yok Su menanam buah pak loko di dalam lembah Yong Koknya, maka titik untung saja kau datang kemari, kalau tidak luka yang ku derita hari ini entah sampai kapan baru bisa disembuhkan ujar Liong Tian Im kemudian. Malam ini aku masih akan kembali ke lembah Yong Kok untuk mencuri buah pak loko tersebut, tapi bagaimana pula caramu untuk memberdakan mana yang dinamakan buah pak loko dan mana bukan jago pedang buta bok ci segera tertawa. Semua pohon dan tumbuh-tumbuhan iseng ada di dunia ini tentu menyiarkan sejenis bau-bauan yang khas, pak loko merupakan sejenis tumbuhan yang berbentuk khas, boleh dibilang termasuk salah satu di antara 10 macam buah-buahan mestika di dunia ini karenanya bila buah itu mulai masak maka aku terendus semacam bau yang khas sekali, setelah berhenti sejenak lanjutnya, bau harum itu seperti bau khas buah durian yang banyak dihasilkan di Kepulauan Katulistiwa Jauh Nundi Selatan, kata orang seperti bau kotoran anjing, ah ah ah, seperti tai anjing? ha ah, ha ah ah, ha ah ah, masa di dunia terdapat buah-buahan yang baunya seperti tai anjing? hopot umon, ha ah ah, ha ah, ha ah, liong tian im tak sanggup mengendalikan rasa gelinya lagi, ia tertawa terpingkal-pingkal. jangan kau anggap buah itu lucu dan menggelikan, sekalipun bentuknya jelek, baunya kurang sedap, tapi buahnya justru lezat dan enak rasanya. begitu pula dengan manusia, jangan menilai seseorang hanya memandang wajah dan gerak-geriknya, yang bagus belum tentu bagus, yang jelek belum tentu jelek. misalnya buah durian, buah itu memang bau tapi lesat, bahkan baunya tak akan hilang dalam 3 hari, malah orang-orang di kepulauan selatan menganggapnya sebagai buah mestika, ucapannya begitu serius dan bersungguh-sungguh, membuat liong tian im tak berani membantah karena dalam kenyataan memang banyak kejadian dalam kehidupan manusia yang begitu keadaannya. ada banyak orang yang menitik beratkan pada soal luarnya tanpa mendalami yang benar, padahal yang kelihatan indah belum tentu indah, demikian pula sebaliknya. dengan penuh rasa menyesal liong tian im berpikir, sungguh takku sangka dia seorang yang buta bukan cuma pandai dalam ilmu pedang, bahkan pandai pula dalam falsa-fal hidup maupun ilmu obat-obatan, sungguh dia merupakan seseorang yang biata, terdengar si jago pedang buta bokci menghela nafas panjang, kemudian berkata lebih jauh, walaupun aku bisa berkata demikian, tapi kebanyakan orang di dunia ini lebih banyak menitik beratkan pada soal lahiriah, siapa pula yang bisa memahami penderitaan dari seorang buta? liong tian im tak tahu apa sebabnya secara tiba-tiba si jago pedang buta bokci mengucapkan kata seperti itu, dengan nada menghibur segera serunya, seperti keberhasilan yang kau capai kini, aku rasa tidak berapa banyak orang yang dapat mencapainya, saudara im, tahukah kau, untuk berhasil mencapai keberhasilan seperti saat ini, berapa banyak penderitaan dan kesusahan yang telah kualami kata bokci, liong tian im menjadi teringat pula dengan penderitaan serta siksaan yang pernah dialaminya semasa masih muda dulu, tanpa terasa timbul perasaan simpatiknya terhadap bokci, setelah menghela nafas panjang, katanya, hanya emas yang dihasilkan dari semiuran api bara merupakan emas murni, berapa orangkah di dunia ini yang berhasil mencapai suksesnya setelah mengalami suatu perjalanan yang penuh dengan penderitaan jago pedang buta bokci termenung sebentar, tiba-tiba katanya, saudara im, bagaimana seandainya kita mengikat diri menjadi saudara menyaksikan wajah yang penuh pengharapan dari bokci kontan saja liong tian im merasakan darah panas di dalam dadanya bergolak keras, dengan cepat dia mengangguk, baik sahutnya, mari kita mengikat diri menjadi saudara, dengan penuh kegembiraan bokci berkata, usiamu jauh lebih kecil daripada usiaku, sudah sepantasnya kalau ku sebut dirimu sebagai lote, belum habis dia berkata, paras mukanya telah berubah hebat, tiba-tiba dia menekan bahu liong tian im sambil bisiknya, ststt, jangan berbicara dulu, ada yang datang liong tian im merasa amat terperanjat segera pikirnya, sangat tajam daya pendengarannya, sewaktu aku berada di bukit losan dulu, telah ku pelajari ilmu tian hai tlng, melihat langit mendengar bumi, namun nyatanya aku belum sempat mendengar apa-apa, sedangkan dia, terdengar bokci berkata lagi dengan suara lirih, sekarang iuka belum sembuh, andai kata terjadi suatu peristiwa, biarlah aku yang munculkan diri, seolah hawa pembunuhan telah menyelimuti seluruh benaknya, kemudian katanya lebih jauh, bila mana orang itu bermaksud melakukan sesuatu tindakan yang merugikan dirimu, hari ini aku akan melangsungkan suatu pembunuhan secara besar-besaran, long tian im pernah menyaksikan bokci dengan mengandalkan sebatang ranting pohon iiu sebagai pedang untuk mengalahkan hoki yoksu dan liteng, yang, dia tahu sekalipun bokci bermata buta, namun kesempurnaannya di dalam permainan pedang sudah berhasil mencapai suatu tingkatan yang luar biasa sekali, menurut dugaannya, jagoan pedang yang ada di kolong langit jarang sekali ada yang menggunakan batang ranting pohon liu sebagai pedang dan nyatanya masih sanggup memainkan serangkaian ilmu pedang tingkat tinggi, dengan perasaan terharu dia segera menggunggam tangan bokci seraya berkata, segala sesuatunya terserah kepada keputusan kakak sebentar aku akan pergi ke lembah yok ongkok untuk memetik beberapa macam obat untukmu, besok kau boleh minumnya bersama air embon pagi, saat itulah penyakitmu pasti akan sembuh pada saat itu ah, dari arah tanah perbukitan sana kedengaran ada seseorang sedang berteriak-teriak memanggil namanya Tian Im Tian Im, ee ee siapa yang sedang memanggilmu tanya bokci dengan wajah keheranan Liong Tian Im sendiri pun berpikir dengan keheranan, setelah berada di sini siapa yang sedang memanggilku sementara itu bokci telah mendengarkan sebentar dengan seksama kemudian katanya lagi, tampaknya ada seorang perempuan sedang memanggil-manggil namamu, seorang perempuan tiba-tiba Liong Tian Im seperti menyadari akan sesuatu, segera serunya lagi, ah ah ah, jangan-jangan dia adalah Hang Tin Tin apakah dia putri tunggal Hong Hyok Su tanya si jago pedang buta bokci, setelah tertawa lanjutnya, adik Im, nampaknya kau memang seorang yang hoki Liong Tian Im termenung sambil membungkam beberapa saat lamanya, kemudian dia baru berkata, aku tak ingin berjumpa dengan dia lote, jangan kelewat jual mahal ujar si jago pedang buta bokci sambil tertawa, cintamu tumbuh dari sanubari yang suci, cinta hanya bisa terbentuk bila masing-masing pihak ada jodoh dan dapat bersatu padu, andai kata kau melepaskannya, mungkin di kemudian hari kau akan merasa menyesal sepanjang masa, aku sama sekali tidak menaruh perasaan apa-apa kepadanya, titik dia menarik napas panjang-panjang dan berusaha untuk menghapus bayangan tubuh Hang Tin Tin dari benaknya, lalu bergumam lebih lanjut, setelah lukaku sembuh nanti, masih ada banyak pekerjaan yang harus segera ku selesaikan bokci termenung beberapa saat lamanya, kemudian berkata lagi, aku tak bisa melarang ataupun mencampuri urusanmu dalam bercinta tapi adik Im, aku perlu menasehati dirimu untuk menghargai cinta kasih sendiri, ketahuilah waktu yang sudah lewat tak pernah akan kemuali lagi, sementara itu suara panggilan tadi makin lama kedengaran semakin bertambah dekat, terdengar bokci berkata lagi, biarlah aku memanggilnya kemari, daripada dia manggil-manggil di atas dengan ada putus asa, jangan cegah Leong Tian Im sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, aku tak boleh terlibat soal cinta, karena aku seperti awan di angkasa, tiada suatu tempat yang bisa berpijak, aku tahu bahwa aku akan terlibat bahaya di dalam dunia persilatan, aku akan selalu terjerumus dalam percikan darah, dia memegang ujung baju bokci kencang-kencang, kemudian menambahkan lagi, karena aku tahu, kehidupanku selama ini hanya akan terlibat terus di dalam budi dan dendam, bokci membelalakan sepasang matanya yang kosong, lalu menepuk bahu Leong Tian Im dengan lembut, bisiknya, Lote, aku sudah memahami perasaanmu sekarang, untuk sesaat suasana di dalam gua itu berubah kembali dalam keheningan dan kesepian, yang terdengar hanyalah suara panggilan dari gua yang makin lama semakin dekat, Hong Tintin agaknya yang penuh kesedihan sedang memanggil nama Leong Tian Im, dia berulang-ulang menuju depan dari mulut gua, sementara sepasang matanya mengawasi kesana kemari dengan penuh perasaan bingung, Leong Tian Im mengintip dari balik celah-celah tumbuhan rotan yang lekat, dia dapat menyaksikan rambutnya yang panjang berkibar terhembus angin, dia jari dapat menyaksikan potongan badangnya yang lembut, ramping dan menarik. Hong Tintin telah menundukkan kepalanya waktu itu, namun dia masih saja bergumam, Tian Im. Tian Im, lama-kelamaan bokci merasa tak tega juga sambil menghela nafas segera bisiknya, coba lihatlah, betapa kasihannya gadis itu, Leong Tian Im memandang rambutnya yang terhembus angin itu dengan termangu, kemudian gumamnya. Aku tak dapat mencintainya, aku adalah seorang lelaki yang tidak berperasaan, mendadak bokci berpaling kemudian menukas. Hei, mengapa kau berkata demikian? Tiada manusia yang tidak berperasaan, apalagi manusia memang satu-satunya mahluk di dunia ini yang paling kaya akan perasaan, mengapa kau mengatakan begitu setelah berhenti sebentar? Dia berkata lebih jauh, Adik Im, kau tak boleh berkata begitu dengan termangu-mangu. Leong Tian Im memperhatikan raut wajah bokci yang kurus kering, dia pun tak mengucapkan sepatah kata Puh, sedang dalam hatinya diam-diam ia berpikir, A-A-A-I, kau mana tahu kalau kami perguruan Kim Obun adalah suatu perguruan dengan musuh besar yang tersebar di mana-mana. Seandainya aku sampai terlibat dalam kancah perasaan cinta, maka selama hidup Kim Obun tak akan bisa muncul kembali dalam dunia persilatan dan kehidupanku pun tak akan bisa berlangsung lebih jauh. Suara panggilan dari Hong Tin Tin itu akhirnya mengikuti bayangan tubuhnya yang sempoyongan makin lama semakin menjauh sehingga akhirnya tak kedengaran lagi. Bokci menghela napas panjang, pelan-pelan ia bangkit berdiri, lalu berkata, Tian Im, kau tinggallah di dalam gua ini, aku akan pergi mengambil obat, sebentar akanku abatilu kamu sejak kecil. Si Yau Teh sudah hidup dalam penderitaan, tiada orang yang menaruh perhatian sehangat ini, tapi kali ini saudara Bokci telah menolong diriku, belum habis dia berkata. Jago Pedang Buta Bokci telah menukas dengan suara dalam, yang penting dalam kehidupan manusia adakah memperoleh seorang teman setia yang dapat dipercaya, asal orang ini bisa kau temukan maka sepanjang masa kau tak akan merasa kecewa, asal kau bersedia menganggap diriku sebagai to'akumu bukan sebagai orang lain, aku, to'aku. Mengapa kau, jago Pedang Buta Bokci tersenyum, dulu aku pun bukan seorang yang buta, seandainya bukan gara-gara soal cinta, bagaimana mungkin aku bisa mengorek keluar sepasang mataku sendiri setelah menghela nafas panjang, lanjutnya, persoal ion ini akan kau ketahui di kemudian hari, sekarang rasanya aku tak perlu untuk memberitahukan kepadamu lagi dari mimik wajah Bokci yang penuh penderitaan, Liong Tian Im tahu kalau dibalik semuanya itu pasti terselip suatu kejadian masa lampau yang penuh penderitaan dan feceihan. Terdengar Bokci berkata lagi, adik Im, bila lu kamu telah sembuh nanti kita berangkat ke Lok Sui untuk menjemput adikku, waktu itu kita bertiga boleh saja melakukan perjalanan bersama menelusuri dunia persilatan sekalian membalaskan dendam sakit hatimu, terima kasih to aku, di antara saudara sendiri, buat apakah kau mesti mengucapkan banyak terima kasih, tukas Bokci sambil mengulapkan tangannya, dengan langkah lebar dia berjalan keluar dari gua itu, menyingkirkan tumbuhan rotan dan menembusi kabut yang tebal lenyap di kejauhan. Liong Tian Im duduk termangu sambil mengawasi ranting yang bergerak terhembus bayu di atak, menyangka akan bertemu dengan seorang teman seperti Bokci yang bersedia membantunya dengan penuh tenaga. Dengan suara lirih segera gumamnya, hubungan antara manusia memang seharusnya terdapat kasih dan kesetiaan bukanlah kekosongan dan kebusukan yang sering kubayangkan, lama kemudian Liong Tian Im baru menghela nafas panjang, duduk bersila dan pelan-pelan mengerahkan tenaga dalamnya untuk disalurkan mengelilingi seluruh badan. Entah berapa lama sudah lewat akhirnya, dia berhasil meronta bangun dari suatu perjalanan yang penuh dengan penderitaan suasana di luar gua itu gelap gulita. Dia menyeka keringat yang membasai jidatnya kemudian berpikir, tak kusangka luka yang kederita sudah begini parahnya hampir saja nadi penting tak BFTJ ku turut terluka.